Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Muhammad Beri di channel Mr.Berry Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan share game GTA Salad lagi buat kalian semua Dan bagi kalian yang ingin mendownload GTA Lite-nya ini, link downloadnya itu sudah gue siapin di link deskripsi di bawah video ini Dan bagi kalian yang bertanya, bang GTA ini apakah sudah support LGPU? Jadi jawabannya adalah, GTA ini sudah support LGPU teman-teman Dan kalian tidak perlu lagi merename file data GTA ini, karena GTA ini sudah support LGPU Jadi kalian tinggal download aja file datanya yang sesuai dengan jenis GPU HP kalian teman-teman Untuk ukuran dari GTA Lite ini, ukurannya itu cuma 200 MB-an aja Dan setelah di ekstrak, size-nya itu akan menjadi 600 MB-an aja teman-teman Jadi GTA ini cocok buat kalian yang memiliki HP dengan penyimpanan kecil Dan bagi kalian yang belum tahu cara mengetahui jenis GPU HP Android kalian Jadi kalian tonton aja video ini sampai habis Karena di video ini gue akan memberitahu mulai dari cara mengetahui GPU Android sampai cara pemasangannya gimana Dan sebelum kalian melanjutkan video ini, pastikan kalian subscribe dulu channel ini Dan aktifin lonceng notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan video video terbaru dari channel Mr.Berry ini Dan jangan lupa juga follow instagram gue MRBerry underscore 681 Karena disitu gue akan memberitahu kalian kapan gue akan upload video baru teman-teman Oke Terima kasih buat teman-teman yang udah support channel ini Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya Biar gak ketinggalan video terbaru aku lainnya Ingat, subscribe itu gratis Sebelum ke tutorial download dan pemasangan game GTA Lite 200MB nya Pastikan kalian sudah memiliki aplikasi CPU-Z dan ZR Chipper teman-teman Kalian bisa mendownload kedua aplikasi ini di Playstore secara gratis Dan jika kalian sudah mendownload kedua aplikasi ini Pertama-tama kalian masuk dulu ke aplikasi CPU-Z untuk mengetahui jenis GPU HP kalian teman-teman Nah lalu kalian geser saja ke bawah Disini ada tulisan GPU Render Dan disamping tulisan GPU Render itu adalah jenis GPU HP kalian Dan disini jenis GPU HP gue Adreno ya Dan jika kalian sudah mengetahui jenis GPU HP kalian Langsung saja kita masuk ke tutorial download dan pemasangan game GTA Lite nya Pertama-tama kalian download dulu file APK dan data game GTA Sal Lite nya ini teman-teman Link download keduanya itu telah gue sediakan di link deskripsi di bawah video ini Dan jika kalian sudah mendownload keduanya itu Lalu kalian buka aplikasi ZR Chipper untuk mengekstrak file data GTA Sal Lite nya teman-teman Nah lalu kalian geser saja teman-teman Kalian cari kedua file yang telah kalian download tadi Jika kalian mendownload file nya itu lewat aplikasi Mozilla Freevox atau Opera Mini Maka file nya akan ada di folder download Tapi jika kalian mendownload file nya itu lewat aplikasi UC Browser seperti gue Maka file nya akan ada di folder UC Download Nah jika kalian sudah menemukan kedua file nya itu teman-teman Pertama-tama kalian install dulu APK game nya Cara menginstall nya kalian klik saja file nya Lalu pilih lihat Klik ini teman-teman Pilih buka Pilih pasang Nah jika kalian sudah selesai menginstall APK GTA Sal Lite nya Kalian jangan langsung membuka game nya teman-teman Kalian kembali saja Langkah selanjutnya kalian ekstrak file data GTA nya teman-teman Caranya kalian klik file yang ada tulisan GTA Sal Lite Pilih lihat Dan kalian klik gambar kotak ini teman-teman Lalu klik gambar ini Pilih ekstrak Lalu klik ini teman-teman Masuk ke memori perangkat Ke folder Android Ke folder data Klik tempel Nah jika kalian sudah selesai mengekstrak file data GTA Sal Lite nya teman-teman Langkah selanjutnya kalian tinggal buka aja game nya teman-teman Karena game nya ini sudah bisa dimainkan Disini pilih offline teman-teman Nah disini kalian pilih start game Lalu new game teman-teman Oke langsung kita skip aja ya teman-teman Supaya cepat Nah kita sudah mulai Dan disini GTA nya sangat ringan teman-teman Dan kalian juga bisa lihat kan Ucok nya disini ke kartu teman-teman Berotot Oke Sangat lancar ya teman-teman Dan cara mengaktifkan cheat nya teman-teman Caranya itu kalian tinggal geser aja layarnya ini ke bawah dengan cepat teman-teman Seperti ini Menggesernya Jangan cepat ya Nah maka Akan keluar cheat nya teman-teman Sebagai contoh disini Gue mau memilih cheat Cheat Apa ya Cheat terbang aja teman-teman Nah maka si ucoknya ini akan terbang ya Oke Sangat ringan ya teman-teman Karena size nya ini cuma 200 MB Dan jika kalian ada permintaan gue memainkan GTA Lite apa teman-teman Kalian tinggal komentar aja di bawah video ini Karena gue akan membalasnya teman-teman Selagi komenternya itu positif Dan cukup sampai disini aja video kali ini Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like, komen, share, subscribe dan klik tombol loncengnya Biar gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Oke Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Jangan lupa like, share, subscribe dan klik tombol loncengnya